Oke teman-teman, balik lagi di channelku Andi Brayugo Nah, jadi hari ini aku mau membersihin rantai sepeda motor teman-teman Jadi kemarin-kemarin itu aku ada lihat tutorial cara membersihkan rantai sepeda motor yang berkarat Nontonnya di Youtube juga teman-teman, kalau nggak salah itu di channelnya Rossi, Rossi Channel Nah, jadi kemarin itu aku nonton di channel dia, cara membersihkan rantai sepeda motor Bahannya gampang, cuma pakai Sunlight sama pakai Pertalight Nah, cuma karena ini tadi beli Pertalight nggak boleh, jadi akhirnya aku pakai Pertamat Jadi bahannya cuma dua Pertamat dicampur Sunlight Nah, hari ini aku mau mencoba membuktikan apakah memang betul dengan dua campuran itu bisa bikin rantai motor jadi kinclong teman-teman Mumpung rantainya lagi yang buruk di lunga karuhan seperti ini teman-teman Langsung aja kita coba ya teman-teman Nah, untuk perbandingan bahannya antara Sunlight dengan Pertalightnya 1 banding 1 teman-teman Selamat menikmati Ya, dikira-kira aja lah 1 banding 1 Habis itu langsung diaduk sampai rata, sampai kental Oke, sepertinya sudah tercampur rata Nah, langsung aja kita coba kira-kira berhasil atau enggak apakah kita coba kira-kira berhasil atau enggak dalamnya teman-teman ini campuran bensin sama sunlightnya sudah ketam kalau dilihat sepintas masih sepertinya berhasil digosok terus sampai cincelong justru rantai ini bagian yang penting tapi paling males teman-teman paling males dibersihkan terus kalau kita bawa ke dealer sepeda motor juga kadang-kadang bagian rantai ini cuma dibiarkan saja sih kalau setahu saya jadi setiap kali kalau servis motor itu ya balik-balik ya kita tetap begini-begini aja sih makanya bagian yang terlupakan ini saya coba bersihkan sendiri pakai tutorial yang dijelaskan di channel Rossi Rossi channel Nah untuk bagian dalamnya juga jangan lupa digosok ya teman-teman biar cincelong luar dalam sejauh ini sih sepertinya cukup berhasil karatnya rontok cuma nanti mungkin hasil lebih jelasnya setelah kita sirang bagian dalam rantainya juga kita gosok semua ya teman-teman jadi nggak cuma atas tapi bawah samping kanan kiri intinya semua bagian rantai kita gosok biar rontok semua karatnya ya nanti untuk jasa pembersihan rantai bisa menghubungi saudara Danang ini dia mekanik kita bagian pembersihan rantai motor mungkin jika berminat bisa dihubungi ya Mas Danang siap untuk hasilnya sudah mulai terlihat ini teman-teman ini nanti setelah kita siram cuci bersih saya yakin bakal cincelong sih ini karena baru posisi seperti ini aja sudah kelihatan sih sudah kelihatan karatnya rontok semua teman-teman Nah ini dia penampakannya teman-teman tidak hanya untuk membersihkan rantai tapi ini sekalian gearnya juga digosok baut-bautnya ini murnya yang warna ungu tadinya nggak kelihatan sekarang sudah inclong Nah habis ini kita siram terus kita lihat sekinclong apa hasilnya Oke teman-teman langsung kita siram kita lihat hasilnya seperti apa ya Theo aqui kincelong rontok semua karatnya langsung tampak seperti baru bahkan lebih kincelong dari baru soalnya ini gak daulinya sih kincelong banget teman-teman benar-benar kincelong banget ini bahan yang digunakan murah meriah cuma pakai pertamak gak sampai setengah liter dicampur sunlight hasilnya luar biasa di luar dugaan jadi ini tutorial dari di rosy channel terbukti ya teman-teman terbukti berhasil ini dia hasilnya teman-teman mantap campuran pertamak dengan sunlight rontok semua karatnya ya cuma memang ada beberapa bagian yang mungkin sudah agak parah dia gak hilang tapi secara keseluruhan bersih kincelong rontok semua karat-karatnya rontok semua setelah dikeringkan langsung kita kasih chain loop karena setelah proses pembersihan kan benar-benar bersih ini teman-teman oli-olinya sama karatnya rontok semua jadi harus kita kasih chain loop supaya gak kembali berkarat atau malah kering yang bisa menyebabkan rantainya putus selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman sudah selesai proses pembersihannya dan ternyata tutorial dari rosy channel terbukti benar teman-teman lantainya kembali kincelong walaupun tidak semua karat terangkat tapi secara garis besar kincelong teman-teman ini benar-benar kincelong yang tadinya perkarat lecek gitu ya ini kembali seperti baru bahannya cukup murah hanya sunlight dengan pertamak plus sikat gigi paling kalau dihitung-hitung biayanya gak sampai 10 ribu dan bisa dikerjakan di rumah oke teman-teman sekian dulu video dari aku hari ini jika menurut teman-teman video kali ini cukup bermanfaat jangan lupa untuk di like di share ditulis-tulis di kolom komentar dan yang paling penting jangan lupa untuk di subscribe channel Andi Prayugo terima kasih sudah menonton